We are young, we weren't free, stay up late, we don't sleep, got up Assalamualaikum Baik, swillahi r'ohman r'ohim Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya Sebelum kita mulai, silahkan untuk KM kita mulai dengan berdoa Silahkan KM untuk dikursiakan Baik, Alhamdulillah kita sudah berdoa Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur karyat Allah SWT Karena pada hari ini kita sama-sama bisa ketemu kembali Untuk kita belajar ya, pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam Baik, untuk hari ini sebelum kita belajar Alangkah lebih baiknya Bapak akan absen dulu Barangkali ada teman kita yang tidak masuk Oke, Altaf Kehan ada Antartika Azmi Nurul ada Brigita Busofi Danendra Yusuf Deliana Femi Jif Rianto Abian Haidar Lutfian Rian Zakaria Yulis Kamunggara Baik, Alhamdulillah ya Hadir semua ya Baik, Alhamdulillah Baik anak-anak Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya Di bab yang kedua Berkaitan dengan Makanan dan minuman yang halal dan bergizi Sebelum kita masuk ke materi Bapak mau menanyakan dulu Kira-kira ada yang tahu enggak Makanan halal itu apa? Oke, silahkan Altaf Oke, bagus Coba Azmi Gimana makanan halal itu? Oke Coba ada lagi yang lain? Barangkali ada yang tahu? Salma? Siap? Nah, seperti ini Jadi Kalau Bapak simpulkan dari jawaban kalian Makanan halal itu adalah Makanan yang diperbolehkan oleh Allah Di dalam Al-Qur An Pada dasarnya Setiap makanan itu boleh untuk dimakan Setiap makanan itu halal Kecuali Allah melarangnya di dalam Al-Qur An Dan di dalam hal Halis Begitu Jadi Pada dasarnya setiap makanan yang Allah turunkan itu adalah halal Kecuali yang Allah larang Oleh Dalam Al-Qur An Dan maupun had Hadis Begitu Ya, itu adalah makanan halal Dan ternyata Allah itu nyuruh kita bukan hanya untuk memakan makanan yang halal saja Allah juga menyuruh kita memakan makanan yang bergizi Jadi selain halal Kita juga disuruh oleh Allah untuk makan makanan bergizi Atau kalau bahasa Quran disebut dengan Toi Toi yib Atau Bah Nah Sekarang Kita akan mengetahui dulu nih Makanan dan minumannya halal dan bergizi itu kira-kira ada gak sih di dalam Al-Qur An Jadi hari ini materi kita adalah ini Membaca dan menghafal Quran Surat An-Nahl ayat 114 Jadi ini adalah dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi di dalam Al-Qur An Jadi kita akan membaca dan menghafal Surat An-Nahl ayat ke-114 Baik, silahkan kepada anak-anak silahkan dibuka Al-Qurannya Sudah dipersiapkan ya Kalau tidak kelihatan silahkan buka Quran Kalau yang kelihatan silahkan dilihat di papan tulis ini Kita akan baca bersama-sama sesuai dengan tajwidnya Oke, udah ketemu semuanya Surat An-Nahl ya? Baik, kalau sudah silahkan dibuka Quran-nya Kalau tidak silahkan lihat di papan tulis Kita akan bersama-sama membacanya dengan tartil gitu ya Bapak sekali, nanti kalian ikuti sekali Baik, kita mulai dengan tangan terus A'udzubillahiminasyaitanirrajim Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Oke, silahkan Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah Baik, silahkan Wa sykuru ni'matallahi inkuntum iyahu ta'budun Oke, silahkan 1, 2, 3 Oke, sekali lagi ya Bapak baca sekali, nanti kalian ikuti sekali Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah Baik, silahkan Wa sykuru ni'matallahi inkuntum iyahu ta'budun Oke Oke Sebelum kita nanti mulai menghafal Bapak ingin tes dulu ya Sebaris-sebaris Silahkan baris yang sebelah sini Baca sama-sama 1, 2, 3 Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah Oke Wa sykuru ni'matallahi inkuntum iyahu ta'budun Silahkan sekarang baris yang sebelah sini Baik, bagus Oke Silahkan baris yang sebelah sini Baik Bagus ya Bacaannya alhamdulillah lumayan lah Baik, kita akan mencoba menghafal Kurang Selatan Ahal 114 Dimana Teknik menghafal ini Yang kita butuhkan itu hanya dua Satu, fokus Yang kedua, sabar Fokus Karena nanti Kalau tidak fokus Kalian bisa nggak hafal Sabar Karena ini kita menggunakan metode ta' Ta' kreer Apa kita ta' kreer? Diulang-ulang Jadi kita akan mencoba mengulang-ulang Surat Ahal 114 Cuma Nanti kita akan bagi ke beberapa kata Sehingga nanti kalian akan lebih memudahkan dalam menghafalnya Begitu Oke Silahkan perhatikan di papan tulis ini Nanti kita akan bagi ke beberapa tempat Ya Satu Terus dua Ya Jadi kita akan bagi menjadi satu, dua, tiga, empat Kata Ya Ada empat kata yang akan kita bagi dalam Surat Ahal ayat ke-114 Oke Baik Kita akan mencoba menghafal Surat Ahal ayat 114 Silahkan perhatikan Kita mulai dengan membaca Bapak sekali Nanti kalian ikuti sekali ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Baik silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Baik silahkan Baik silahkan Baik silahkan Sekali lagi Fakulumim marazakukumullah Silahkan Oke Hafal Baik Kalau sudah hafal Kita masuk ke kalimat yang kedua Halala 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 Toiba Silahkan Halala Toiba Oke silahkan Sekali lagi Halala Toiba Gimana? Hafal? Oke Alhamdulillah Jadi nanti kita akan gabung Di antara dua kata ini Atau dua kalimat ini Kita akan gabung menjadi satu Ya Kita ulang ya Dari awal Sampai kalimat yang kedua Fakulumim marazakukumullahu halalan Toiba Silahkan Satu Dua Tiga Oke Sip Bagus Fakulumim marazakukumullahu halalan Toiba Oke silahkan Satu Dua Tiga Oke Bagus Hafal? Gimana hafal kalimat yang pertama Dan kedua? Baik Kalau sudah hafal Kita lanjutkan Ke kalimat yang ketiga Nanti kita tes ya Satu orang Satu orang Nanti apa akan tes Oke Sekarang kita akan baca Kalimat yang ketiga Wasyukurun ya'matallah Silahkan Wasyukurun ya'matallah Oke silahkan Wasyukurun ya'matallah Oke Bagus Hafal? Hafal Oke baik Sebelum kita masuk ke kalimat yang keempat Kita baca dulu dari kalimat satu Dua Dan ketiga Biar lebih menguatkan hafalan kita Fakulu Fakulu Mimma Razakakum Allahu Halalan Taiba Wasyukurun ya'matallah Baik Satu Dua Tiga Oke Alhamdulillah Hafal semuanya Ada yang mau mencoba Barangkali Oke silahkan Rayaska Coba Sif Yang lain Barangkali Arvin silahkan Oke Bagus ya Baik Bapak yakin Kalian sudah Kodafal Nanti Kalian setorkan ya Ke Bapak Hafalannya Di akhir Nah Sekarang kita hafalkan Ke kalimat yang keempat Ingkutum Iyahutabudun Oke Satu Dua Tiga Silahkan Sekali lagi Ingkutum Iyahutabudun Baik Silahkan Oke Sekali lagi ya Ingkutum Iyahutabudun Oke Hafal Hafal Oke Alhamdulillah ya Hafal semua Baik Kita akan baca Dari awal Sampai kalimat yang keempat Untuk menguatkan Hafalan kita Baik Anak-anak Kita akan baca Dari kalimat Satu Dua Tiga Dan Empat Disulat Anak 114 Ini Agar lebih Menguatkan Hafalan kita Bapak Sekali Nanti Kalian Kalian Sekali Fakulu Mimma Razakakum Allahu Halalan Tayyibah Wasyikuru Ni'matallahi Inkuntum Iyahutabudun Silahkan Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi Satu Dua Tiga Baik Sekali lagi Satu Dua Tiga Alhamdulillah Hafal Semuanya Hafal Oke Sekarang Bapak Kasih Waktu Kurang Lebih Tiga Puluh Menit Untuk Kalian Hafalkan Ayat Ini Dan Juga Artinya Nanti Setelah Tiga Puluh Menit Kalian Akan Setoran Ke Bapak Hafalan Yang Tadi Kalian Hafalkan Yaitu Surat Anak Ayat 114 Silahkan Menghafal Dibuka Korannya Dibaca Ayatnya Dan Dihafalkan Juga Terjemah Bapak Tunggu Oke Gimana Sudah Hafal Semuanya Baik Alhamdulillah Sudah Hafal Semua Kita Akan Coba Mengetes Satu Orang Satu Orang Sesuai Dengan Apa Yang Tadi Kalian Hafalkan Yaitu Surat Anak Ayat 114 Bawa Panggil Ya Oke Altaf Kehan Trismanto Silahkan Bacakan Bacakan Apa Yang Tadi Telah Dihapalkan Oke Bagus ya Oke Selanjutnya Salma Abdillah Zulkarnain Oke Silahkan Dimulai Selanjutnya Yuliska Menggaran Oke Bagus Oke Alhamdulillah Kita Sudah Menilai Apa yang Tadi Telah Kalian Hafalkan Yaitu Surat Anak Ayat 114 Itu Adalah Beberapa Materi Berkaitan Dengan Makanan Dan Minuman Yang Halal Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Bergizi Gitu Ya Di Dalamnya Yaitu Surat Anak Ayat 114 Mudah-mudahan Hafalan Ayat Ini Bisa Menjadi Bekal Buat Kita Bahwasannya Ternyata Allah Itu Menyuruh Kita Untuk Apa Untuk Memakan Makan Yang Halal Dan Bergizi Gitu Ya Terus Allah Juga Menyuruh Kita Untuk Bersyukur Atas Nikmat Yang Telah Allah Berikan Jadi Seperti Itu Jadi Kita Harus Banyak Bersyukur Karena Allah Itu Memberikan Berbagai Macam Kenikmatan Kepada Kita Salah Satunya Makanan Yang Halal Dan Bergizi Oke Karena Waktu Sudah Habis Terima Kasih Atas Perhatian Atas Apa Atas Perhatian Telah Mengikuti Pelajaran Ini Mudah Apa Yang Telah Disampaikan Dan Yang Telah Dihafalkan Itu Bisa Kita Praktikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Itu Saja Dari Bapak Mohon Maaf Kita Sama Sama Tutup Dengan Membaca Hamdalah Bersama Sama Alhamdulillah Herobil Alamin Baik Terima Kasih Kita Nanti Akan Persiapan Untuk Minggu Depan Yaitu Materi Selanjutnya Yaitu Yang Ada Di Bab Ketiga Itu Saja Dari Bapak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh